Albania, secara resmi Republik Albania, bahasa Albania, Republika Eskiparise, adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Tenggara. Negara ini berbatasan dengan Montenegro di sebelah utara, Kosovo di timur laut, Makedonia utara di timur, dan Yunani di selatan, Laut Adriatik terletak di sebelah barat Albania, sedangkan Laut Ionia di barat Daya. Albania di dalam bahasanya dipanggil Schipria, yang berarti tanah air burung elang. Orang Albania mengaitkan definisi ini sebagai julukan dari kaum mereka secara keseluruhan. Dan julukan ini juga dikaitkan sebagai pengartian dari gambar burung elang berkepala dua di bendera dan emblem Albania, burung elang berkepala dua ini sebenarnya adalah lambang dari kekaisaran Bizantium yang pernah menguasai daerah Balkan dan Anatolia, yang secara bergiliran diambil dari peradaban-peradaban praromawi di Anatolia. Lambang ini juga dapat ditemukan di emblem negara-negara lain, seperti Rusia. Nama, Albania, pula mungkin berasal dari perkataan Indo-Eropa alb, putih. Sejarah Albania Para sarjana percaya penduduk Albania merupakan keturunan Nomslavia, kelompok suku non-Turki yang dikenal sebagai Illyria, yang datang di Balkan sekitar 2000 SM. Penduduk Albania modern tetap membedakan antara Ghek, suku utara, dan Tos, suku selatan. Setelah jatuh di bawah otoritas Romawi pada 165 SM, Albania diawasi hampir secara berkelanjutan dari pergantian kekuasaan asing sampai pertengahan abad ke-20, dengan masa singkat pemerintahan sendiri. Menyusul tercahnya kekaisaran Romawi pada 395, kekaisaran Bizantium mulai menguasai daerah yang kini dikenal sebagai Albania. Pada abad ke-11, Kaisar Bizantium Alesius Icomnenus membuat surat keterangan di mana dicatat pertama kalinya ada daerah atau tanah yang dikenal sebagai Albania dan penduduknya. Kesultanan Utsmaniyah menguasai Albania antara 1385-1912. Selama masa ini, kebanyakan penduduk masuk Islam, dan penduduk Albania juga beremigrasi ke Italia, Yunani, Mesir dan Turki. Walau pengawasannya secara singkat terganggu oleh pergolakan 1443-1478, dipimpin oleh Jer Kastrioti Skenderbay, Kesultanan Utsmaniyah akhirnya menegaskan kembali penguasaan mereka. Pada awal abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah tak dapat mengendalikan kontrolnya di sini. Liga Perisren, 1878, memperkenalkan gagasan negara kebangsaan Albania dan menciptakan alfabet Albania modern. Menyusul akhir Perang Balkan I, orang-orang Albania mengeluarkan proklamasi Flore pada 28 November 1912, mendeklarasikan, kemerdekaan. Perbatasan Albania ditetapkan oleh kekuatan besar pada 1913. Integritas wilayah Albania ditegaskan di Konferensi Perdamaian Paris pada 1919. Setelah Presiden Amerika Serikat Wodro Wilson menolak rencana dengan kekuatan Eropa untuk membagi Albania di antara tetangganya. Selama Perang Dunia Kedua, Albania dicaprok pertama kali oleh Italia, 1939-43, dan kemudian oleh Jerman, 1943-44. Setelah Perang, pemimpin Partai Komunis Enver Hosya mengatur melindungi integritas wilayah Albania selama 40 tahun berikutnya, tetapi memerlukan harga politik yang sangat mahal dari penduduknya, yang ditundukan untuk membersihkan, mengurangi, penindasan hak sipil dan politik, larangan total pada praktik keagamaan, dan meningkatkan isolasi. Albania yang setia pada filsafat Stalinis yang keras, akhirnya menarik diri dari Pak Tawarsawa pada 1968 dan menjauhkan diri dari sekutu terakhirnya, Republik Rakyat Tiongkok pada 1978. Menyusul kematian Hosya pada 1985 dan kemudian kejatuhan komunisme pada 1991, masyarakat Albania berjuang menanggulangi isolasi dan ketertinggalan sejarahnya. Selama masa transisi awal, pemerintah Albania memandang ikatan yang lebih dekat dengan Barat agar memperbaiki keadaan ekonomi dan memperkenalkan reformasi demokrasi dasar, termasuk sistem multipartai. Pada 1992, setelah kejayaan pemilihan yang luas bagi partai demokratik, Sali Berisha menjadi tokoh demokrasi yang pertama yang dipilih sebagai Presiden Albania. Berisha memulai program perbaikan ekonomi dan demokrasi, yang lebih berhati-hati namun saat berjalan ada desas-desus yang gagal di pertengahan 1990-an, karena political gridlock. Di saat yang sama, perusahaan investasi yang tak mengindahkan moral menggelapkan uang di seluruh Albania dengan menggunakan skema piramida. Di awal 1997, beberapa skema piramida itu kolaps, meninggalkan ribuan orang yang bangkrut, kecewa, dan marah. Pergolakan bersenjata pecah di seluruh negara, menimbulkan kejatuhan hampir topal otoritas pemerintah. Selama masa itu, Albania memiliki infrastruktur yang tak cukup dan kuno yang menderita kerusakan hebat, seperti orang merampok karya umum untuk bahan bangunan. Depot senjata di seluruh negeri dibongkar dan isinya dirampas, sehingga pada tahun-tahun itu banyak beredar senjata api militer di kalangan warga sipil Albania. Anarki di awal 1997 menggelisahkan dunia, dan mendorong mediasi internal.